Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Aris kali ini Pak Aris akan bersama kalian belajar dalam pelajaran sejarah kelas 12 kali ini kita akan belajar tentang sistem kabinet parlementer yaitu yang ada pada masa demokrasi liberal kabinet yang akan kita bahas pada kali ini setelah kabinet Nasir, kabinet Sukiman, sekarang kita menuju ke kabinet Wilopo, siapa Wilopo apa sih koalisinya dia koalisi dari kabinet apa saja atau partai mana saja kemudian apa saja program kerjanya dan mengapa dia sampai harus jatuh kita akan membahas hal-hal tersebut pada video kali ini tetap dengan pendidikan.id kamu akan mendapatkan video-video yang bermanfaat tentang pendidikan oke, kita akan membahas tentang kabinet Wilopo kabinet Wilopo, yang pertama kabinet Wilopo memerintah pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan tanggal 3 Juni 1953, catat terus setelah kita tahu bahwa kabinet Wilopo itu adalah sebuah kabinet dari kabinet yang ketiga dari sistem parlementer pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur kabinet setelah bekerja selama 2 minggu Wilopo berhasil membentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri ya dia sendiri yaitu apa Perdana Menteri di Wilopo sehingga kabinet ini bernama kabinet Wilopo kabinet ini mendapatkan dukungan dari beberapa partai seperti koalisi PNI, Masyumi, dan PSI nah, dalam perjalanannya kabinet Wilopo ini mempunyai program-program bagus ya program-program pokok dari kabinet Wilopo ini yang pertama program dikatakan sebagai program dalam negeri program dalam negeri yaitu yang pertama ingin menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Konstituante anggota DPR dan anggota DPRD yang kedua program dari kabinet Wilopo ini adalah apa ingin meningkatkan kemakmuran rakyat program yang ketiga di dalam negeri yaitu apa ingin meningkatkan pendidikan rakyat dan yang keempat dari program dalam negeri yaitu pemulihan stabilitas keamanan negara sedangkan program luar negeri dari kabinet Wilopo yang pertama yaitu ingin menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda seperti kita ketahui pada masa Indonesia menandatangani yaitu perjanjian KMB antara Indonesia dengan Belanda Indonesia sangat dirugikan kenapa dikatakan sangat dirugikan yang pertama jelas yaitu kita diminta untuk menanggung semua hutang-hutang Belanda yang terjadi selama perang antara Indonesia dengan Belanda wow keren sekali Belanda sudah menjajah disuruh bayarin pulang Indonesia astaga terus yang kedua yaitu apa Belanda sudah mulai berbohong karena menurut KMB penyelesaian Irian Barat diselesaikan satu tahun kemudian KMB tahun 49 harusnya tahun 50 sudah selesai masalah Irian Barat tapi terus diulur-ulur oleh Belanda sehingga apa masalah Irian Barat masalah hubungan diplomasi Indonesia dengan Belanda menjadi prioritas utama dari program luar negeri Kabinet Wilopo program kabinet luar negeri yang kedua dari Kabinet Wilopo yaitu pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia nah seperti kita ketahui satu kepulauan satu pulau yang ada di wilayah Indonesia yang masih saja dikuasai oleh Belanda yaitu Irian Barat belum bisa masuk ke wilayah NKRI maka Kabinet Wilopo ingin sekali mengembalikan masalah Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia program yang ketiga atau program luar negeri ketiga dari Kabinet Wilopo yaitu apa menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif nah itu ya jadi Wilopo punya program program yang dibagi dua yaitu yang dalam negeri dan satunya adalah yang luar negeri nah oke dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi yaitu apa berupa defisit kas negara dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan separatis yang terjadi di Indonesia yang sangat progresif nah ketimpangan Jawa dan luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional seperti kita ketahui dalam video sebelumnya Pak Riz sudah menjelaskan tentang pemberontakan PRR di Permesta salah satu tuntutannya adalah pemerataan kenapa kok Menteri harus dijadikan pemerataan karena pemerintah terlalu cenderung membangun Jawa tapi melupakan di luar Jawa hal inilah yang akhirnya apa membuat PRR di Permesta itu memberontak ingin apa adanya keadilan yaitu pembangunan ocoknya Jawa terus jangan di Jawa terus tapi apa harus juga luar Jawa itu harus diperhatikan makanya Wilopo ini mendapat apa ya gangguan yaitu ketimpangan Jawa dan luar Jawa sehingga menyebabkan terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nah nasional nah Tabinet Wilopo juga harus menghadapi sebuah konflik yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern dalam TNI itu sendiri konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekan kebijakan Kolonel Gato Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan nah selain itu selain peristiwa 17 Oktober 1952 Kabinet Wilopo juga mengalami gangguan atau goncangan yaitu setelah munculnya yang namanya peristiwa Tanjung Murawa apa itu peristiwa Tanjung Murawa yaitu mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera atau di Sumatera Timur tempatnya di daerah Delhi peristiwa Tanjung Murawa ini merupakan sebuah peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang didukung oleh PKI mengenai perebutan masalah tanah nah masalah tanah perkebunan di daerah Sumatera Timur atau di daerah Delhi nah akibat bentrokan ini banyak sekali petani yang gugur ya karena bentrokan dengan TNI ini tadi akibat peristiwa tersebut atau peristiwa Tanjung Murawa itu muncullah mosi tidak percaya dari Sarekat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953 nah itu sedikit cerita tentang pergerakan tentang sistem pemerintahan yang terjadi pada masa Kabinet Wilopo nah oke ya hari ini kita sudah belajar tentang Kabinet Wilopo untuk video selanjutnya kita akan membahas Kabinet selanjutnya Kabinet apa yang keempat Paris yaitu Kabinet Alisastro I seperti apa tunggu di video selanjutnya terima kasih terus belajar jangan lupa terus pantangin video pendidikan.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati